Pemirsa Pertandingan Perdana Nusantara Open 2022 Piala Prabowo Subianto diawali dengan laga pertandingan antara Garuda Nusantara melawan Persib pada Sabtu 16 Juli 2022. Pertandingan itu berlangsung sengit dengan hasil akhir imbang 0-0. Pada pertandingan perdana, perlawanan sengit dimulai pada menit ke-11, di mana tendangan ke arah gawang diberikan oleh Persib Bandung yang berhasil ditangkap dengan mudah oleh Kiper Muhammad Regan Fadila. Kemudian di menit ke-23, Garuda Nusantara melalui Nizar Agung Molona melakukan serangan dengan memberikan umpan ke sifat alih Sultan Mudo di depan gawang, namun tendangan Sultan melebar ke sisi kiri gawang Persib. Di menit ke-34, tekel keras diberikan Ekin Nipino Ginting ke Muhammad Zaki Ali, sehingga Ekin diganjar kartu kuning oleh Wasid. Melalui tendangan bebas, Ambaraputera Pratama Afandi langsung melakukan tendangan ke arah sudut gawang, namun lagi-lagi Regan berhasil menyelamatkan gawang Garuda Nusantara. Pada permainan di babak kedua, di menit ke-59, Persib mendapat kesempatan untuk mencetak gol dari umpan ke dalam kotak finalti namun gagal dilakukan. Di menit ke-79, serangan Garuda Nusantara semakin mendominasi. Umpan dari tendangan bebas yang diberikan Dhani Saputera ke dalam kotak penalti disambut sundulan oleh Andrian Nurdin, namun kembali melebar ke kiri gawang Persib Bandung. Hingga memasuki menit akhir, pada pertandingan perdana yang berlangsung pada hari Sabtu 16 Juli 2022, Garuda Nusantara dan Persib Bandung tidak berhasil mencetak angka di pertandingan ini dengan skor akhir imbang 0-0. Ali Zainal, Garuda TV melaporkan Terima kasih telah menonton!